Menanggapi beberapa pertanyaan tentang ring, pada dasarnya ring itu juga analog dengan grup. Jadi hanya saja kalau di dalam grup, strukturnya itu terdiri dari satu himpunan dan satu operasi binar yang didefinisikan di dalamnya. Tetapi kalau ring, itu ditambah lagi satu operasi binar, sehingga ring, struktur ring itu terdiri dari satu himpunan R dengan dua operasi binar. Untuk mudahnya seringkali disebut operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Tapi sebenarnya bukan merupakan operasi penjumlahan perkalian biasa. Kalau secara umum sih, sebenarnya kita harus bisa menggunakan secara abstrak notasi, misalkan operasi kres dan operasi bintang. Jadi operasi kres operasi yang pertama, operasi bintang adalah operasi yang kedua. Tidak tahu bagaimana nanti operasionalnya. Jadi operasi pertama dan operasi yang kedua. Jadi pada operasi yang pertama, itu harus memenuhi lima aksiuma. Yang ini tertutup, asosiatif, identitas, invest, dan kompetatif. Jadi kalau ini kan seperti grup. Jadi sehingga yang pentingkan R, dengan kata lain, R terhadap operasi yang pertama, itu harus merupakan sebuah grup yang komutatif. Nah, sementara untuk operasi yang kedua, itu hanya diperseratkan dua aksiuma saja. Ya, ini R terhadap operasi yang kedua, itu hanya bersifat tertutup dan asosiatif. Nah, kemudian dalam kaitannya operasi pertama, operasi pertama dengan operasi yang kedua, maka akan bersifat distributif. Sehingga akan terseluruhan, akan ada delapan aksiuma yang harus dibuktikan oleh suatu ring. Jadi pada prinsipnya, ring itu analog dengan grup. Hanya saja pada ring, itu ditambahkan satu operasi binar. Sehingga ada aksiuma yang mengatur operasi binar yang kedua tadi, dengan hubungan antara operasi binar yang pertama dengan operasi binar yang kedua. Itu ring.